Oke teman-teman, balik lagi kali ini di channel Mandoro Official 10 Jadi ini aku mau bikin konten preview pertandingan Timnas Indonesia lawan Australia di babak 16 besar Piala Asia Qatar 2023 Yang dimana puji Tuhan, Timnas Indonesia berselolos berkat menjadi peringkat 3 terbaik di grup kita Dan shout out buat coach Sintayong dan tim berselolos ke babak 16 besar Dan hari ini mereka akan kembali beragak di Piala Asia melawan Timnas Australia Jadi kita langsung saja ke prediksi line up dan juga menalaah secara dalam Bagaimana jalannya pertandingan nanti selama 90 menit di pertandingan hari ini Dan mainnya cukup lumayan apa ya Nggak terlalu malam, jam setengah tujuh udah kick off Waktu Indonesia Barat, malam hari Dan ya kita langsung saja ke starting eleven Prediksi starting eleven ya dari dari aku sendiri versiku Di posis penjaga gawang, penjaga gawang tentu saja Hernando Nah yang jadi pertanyaan adalah Apakah Sintayong akan main 3 back lagi Tapi nampaknya ya bakalan main 3 back lagi berarti formasinya 3-4-3 Jadi untuk 3 backnya kayaknya Kalau Elkan Bagot sendiri ya Kalau Elkan Bagot itu pit dan juga siap bermain Aku sih lebih prefer Elkan Bagot Terus Si Sandy Wall sama Rizky Rido Jordi Ahmad Ku drop, ku istirahatin di bench Karena dengan beberapa alasan Yang pertama ketika laga lawan Siapa sih lagu pertama kita main Lawan Lupa ya Oh lawaniran Lawaniran Itu beberapa kali Jordi Ahmad Di belakang membuat beberapa kesalahan Bukan kesalahan sih jatuhnya Membuat lini pertahanan kita tidak tenang Beberapa kali melakukan decision yang salah Buat tim nasi kita dan merugikan menurutku Beberapa keputusan yang dibuat oleh Apa Oleh Jordi Ahmad sendiri Buat tim nasi kita di match Di kalah waktu lawaniran Dan yang kedua yang cukup patah Itu ketika lawan Jepang Yang Jordi Ahmad memberikan Finalti kepada Jepang Di menit-menit awal Yang seharusnya Menurutku pribadi ya Tanpa menyudutkan Jordi Ahmad sendiri Seorang Jordi Ahmad yang pernah bermain di Liga Spanyol Seharusnya tidak melakukan pelanggaran seperti itu gitu loh Harusnya lebih clean lagi Lebih bersih lagi cara dia Buat ngejaga pemain Jepang pada saat itu yang Pelanggarannya karena dia nahan pemain Jepang Yang seharusnya Jordi Ahmad dengan pengalamannya Dengan segudang pengalamannya Seharusnya tidak melakukan pelanggaran seperti itu gitu loh Di kotak finalti lagi kan Dan pada akhirnya berbuah Berbuah finalti buat tim nasi Jepang Jadi dengan beberapa alasan itu Mungkin coba istirahatkan Jordi Ahmad Karena kalau gak salah Tiga pertandingan terakhir Jordi Ahmad selalu bermain Coba pasang Rizky Rido Atau Ya Rizky Rido ya Rizky Rido Terus juga Akan Bagut sama Akan Bagut sama Rizky Rido Dan juga Sandy Wolves Jadi itu dia Dan tentu saja untuk Dua DM nya Yipan Jenner The Best The Best Dan juga tentu saja Sergio Ramos di Indonesia Justin Hoopner Yang mencuri Mencuri apa ya Mencuri perhatian ku lah Dari cara dia bermain Terus juga cara Dia turun Dia kalau Di formasi tiga backnya Sintayong Dia adalah orang yang selalu turun ke bawah Ngebantu Buat nyalirin bola dari belakang Dan I love this man bro Gila Mana tuh Separtan Berani duel Itu yang hilang selama ini Dari timnas Indonesia Dulu jamannya Evan Dimas Ada Julpian Di Hargianto Sekarang ada Justin Hockmer Bro Very happy Dan Ini merupakan salah satu Naturalisasi terbaik Menurutku ya Dari Pak Eric Thohir Dan juga PSSI Buat timnas kita Dan juga di Kiri mungkin Kasih arhan Karena kita tahu Long throw Yang menjadi senjata kita Di kalah kita lagi buntu dalam Menyerang Dan di kanan Nah Di kanan Antara Yance Sayuri Asnawi Dan juga Senpati Nama Yang udah Ada di band Walaupun Beberapa kali main Eh beberapa kali Belum dikasih kesempatan main Dan Kalau aku Kalau aku Jadi Sintayong Pengen Senpati Nama main di kanan Karena Kita tahu Walaupun Pengen nyoba lah Bagaimana Kalau pasang Senpati Nama di kanan Itu bagaimana Dan juga pengen Nyoba lah Mungkin Pengen nyoba lah Kalau aku Tapi kayaknya Sintayong Bakal mainin Sayuri Tapi mudah-mudahan Senpati Nama Nanti dikasih Kesempatan untuk bermain Di bawah kedua ya Penasaran sih Tapi Lini-lini Tengah kita Semenjak ada duet Ivan Jena Dan juga Justin Hopner Lebih berani duel Dan juga lebih Spartan lah Long ball Long ball Lebih kelihatan Walaupun beberapa Waktu lalu Ketika Match Lawan Jepang Banyak sekali Salah long ball Baik dari Deskirido Maupun Jordi Ahmad Itu perlu Diperbaiki lagi lah Buat Sintayong Dan Buat PR Buat Sintayong Maksudku Dan di depannya Pasti Marcellino Rapel Rapel Struck Dan juga Antara Egy Atau Hitan Atau Kalau Sintayong Mau ya Menurutku Biasanya Bisa dicoba Yang Yang C Sayuri Main Aga Kedepan Terus Senpati Nama Main di kanan Di posisi Red Wing Red Wing Back kanan Jadi itu Menurutku Buat aku sendiri Tapi kayaknya Akan main Disitu Kemarin kan Egy Cedera Kayaknya Witan sih yang main Atau kalau Ramadhan Senantapit Boleh dicoba Itu Dan Jalan pertandingan Mungkin akan seru Dimana Lebih banyak Timnas Australia Yang akan menghasilkan bola Dan timnas Indonesia Akan mengandalkan Counter Attack Melalui kecepatan pemain Kita yang ada Mudah-mudahan Bisa berbuah hasil Karena Beberapa kali Kita Lawan Jepang Mencoba melakukan Counter Attack Namun gagal Malah kita yang kena Counter Ketika kita lagi Transisi Dan juga Mudah-mudahan Di tengah kita Lebih tenang lagi Bersama Evan Jenner Dan juga Evan Jenner Bersama Justin Hopner Lebih tenang lagi Bermain di tengah Untuk mengatur tempo Karena itu akan menjadi Apa ya Peran penting lah nanti Yang cukup besar Ketika Kita bisa meraih Kemenangan Melawan Timnas Australia Dan Kalau gak salah Di bawah berikat kita tuh Ada Saudi Arabia Dan juga Korea Jadi kalau kita lolos Ke babak berikutnya Ke delapan besar Itu akan berhadapan Dengan Korea Selatan Kalau gak salah Atau Arab Saudi Jadi silahkan buat teman-teman Kasih saran Eh Bukan kasih saran Maaf Kasih pendapat Sampai mana Timnas kita dapat melangkah Ya Mudah-mudahan Sejauh-jauhnya Dan Kontrak Sintayong kan Belum diperpanjang Kata Bapak Riktohir Melihat hasil Pihala Asia ini Ya mudah-mudahan Kontraknya Sintayong Diperpanjang Karena Sudah kelihatan lah Pola dari Pola dari Permainan Sintayong Walaupun Beberapa kali Masih mengandalkan Longbol-longbol Ketika buntu ya Kayak kemarin Masuk NL Kan Bagot Di menit 70-an Kalau gak salah Main longbol-longbol Yang dimana itu Menurutku gak efektif Lain Jepang Mudah-mudahan Kita bisa bermain Dengan baik Posisi football Yang aku inginkan Dari timas kita sekarang Jangan Kembali lagi Ke Apa ya Ke masa-masa dulu Yang longbol Gak jelas Waktu jamannya Maaf ya Waktu jamannya Kot Simon McNamani Terus dulu Luis Mila Sebenarnya yang dulu Hampir mainnya Bola Bola Kaki ke kaki Namun Ada satu lain hal Tidak dipanjang oleh Pak Ketua Ketum dulu Pak Edi Rahmayadi Yang sekarang menyebat Sebagai Gubernur Sumatera Utara Ya mudah-mudahan Ini merupakan Langkah awal yang baik Buat sepak bola Indonesia Dari Buat PSIC juga Buat timnas Dan Baik dari Usia senior U23 U20 U18 Sampai U16 Mudah-mudahan Langkah awal yang baik Semoga timnas Indonesia Bisa Melangkah lebih jauh Dan juga Mudah-mudahan Please Pak Eric Tohir Perpanjang Kontrak dari Sintayong Apapun yang terjadi Apapun hasil dari Piala Asia ini Karena Timnas kita sudah menuju Ke jalan yang benar Jadi terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton video kali ini Mudah-mudahan Timnas kita bisa menang Tentu saja Jangan terlalu banyak Jangan terlalu Berekspektasi tinggi Manage ekspektasi kita Terhadap timnas kita Karena timnas kita masih Banyak kekurangan Dan Ini salah satu langkah Bagus buat mereka Untuk menambah pengalaman Dan juga jam terbang Pemain timnas kita Yang rata-rata Yang rata-rata Masih sangat mudah Dan akan menjadi Tulang punggung Timnas kita Di masa depan Oke Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Mudah-mudahan Selalu diberikan kesehatan Dan Mudah-mudahan Malam ini kita Bisa melaju ke babak 18 besar Jangan lupa untuk Like Subscribe Comment And see you The next video Bye Teman-teman Selamat menikmati